Halo Trebler, bertemu lagi di channel Vlive Di video kali ini gue bakal merekomendasikan beberapa party Hyperbloom Dan bakal membahas tentang buildnya guys Nah udah pasti kalau kalian mau main Hyperbloom Kalian wajib punya yang namanya Cookie Shinobu dan Raiden Shogun ya guys ya Itu karakter paling OP untuk saat ini kalau kalian mau main Hyperbloom Nah terus si party Hyperbloom ini enak banget kalau kalian melawan single target Seperti Wenut, terus pokoknya musuh-musuh single target Magu Kenki Enak guys, pokoknya guys kalau single-single target ini enak Jadi kalian wajib punya guys, soalnya kalau kalian misalkan party nasionalnya masih ampas Nah ini bisa jadi solusi buat spiral abyss lawan single target Kita langsung saja ke videonya ya guys ya, let's go mamang Nah untuk cara kerja dari party Hyperbloom ini gue bakal jelasin dulu ya guys ya Kalau kalian mengeluarkan elemen dendro atau hydro Nanti bakal keluar biji bloom Nah biji bloom itu diterigger nanti sama elemen elektro Sudah bakal terjadi damage Hyperbloom guys Nah disini gue bakal jelasin bagaimana cara meningkatkan damage-nya guys Nah untuk cara gedein damage dari si bijinya tadi yang disetrum si Cookie ya guys ya Nah kalian itu harus naikin si Cookie-nya itu sampai level 90 Terus kalian naikin juga senjatanya sampai level 90 Terus dari mana lagi dari total elemental mastery Damage nya itu Terus dari resisten guys dari sini Pengurangan resist Dari sini pengurangan resist dendro ini ngaruh ke damage Hyperbloom Nah kalau pengen dikurangin lagi ini sama Zhongli ini bisa 20% dari shieldnya Semua elemen guys Semua elemen guys Kurangin shield pokoknya ini Kurangin lagi sama Zhongli 20% bisa guys Pokoknya dari pengurangan resist Elemental mastery Terus dari level character Nah dari situ guys Jadi create threat create damage gak guna guys disini guys Jadi cuma EM Pengurangan resist Dan base attack dari karakternya Nah ibu guys ya Itu cara naikin damage Hyperbloom Nah untuk party Hyperbloom paling OP Menurut gue udah pasti ya guys Ya double hydro Yelan dan Shinchu Terus Cookie Shinobu Dan Nahida Nah ini party paling OP Nah buildnya kayak mana bang Nah gue build dari si Cookie dulu Cookie kalian wajib naikin 90 Buat nambah damage dari Hyperbloom nya Terus senjata wajib 90 Talenta kalian mungkin naikin elemental skill aja Buat healingnya guys Nah itu guys Terus untuk artifact Kalian bisa pake flower of paradise Udah pasti semua full elemental mastery guys Untuk minimal elemental mastery berapa bang Nah mulai elemental mastery dari 700 sampai 1000 Nah udah cukup 700 sampai 1000 untuk elemental mastery Nah untuk senjata gimana bang Variasi Kalian bisa pake senjata payung ini Tokabu Sikur Terus Sipos bisa dipake Pokoknya yang apapun yang berbau elemental mastery Pake guys Nah ini paling GG Kalo bisa pake ini guys Freedom Sword Kalo bisa Kalo F2P yaudahlah ya Pake ini aja guys Yang baru bau elemental mastery Nah itu guys Nah itu guys untuk weaponnya dari cookie Oke guys Bull cookie udah beres Mungkin kita build ke Nahida Nah Nahida ini Kalian udah pasti pake diput guys Soalnya dia harus ngurangin dendrores Kalo si nahidanya mau pake gilded Berarti kalian harus buang 1 hydro antara yelan dan singcu Nah yang pake diputnya nanti hero dendroresnya Contoh Hero dendroresnya misalkan tabibito yang pake diput Si ini pake gilded Nah gua bakal jelasin dulu yang pake diput si nahidanya Nah si nahida ini udah pasti jangan build full EM guys Tips dari gua kalian itu build crit Kalo ada EM bonus Soalnya kalian EMnya udah ngambil dari si cookie shinobu ya guys ya Soalnya buff dari Nahida ini Dari ininya guys Dari anggota party yang memakai EM paling tinggi Jadi scalingnya itu ngambil dari si cookie guys Kalo si cookie 1000 kita bakal dapet buff dari elemental burstnya Nahida itu bakal maksimal 250 Jadi gak usah Nahidanya yang full EM guys Jadi Nahida kalian fokus Nambahin damage dari TKP Apa itu TKP? Nah ini damage fotonya guys Jadi kalian fokus naikin elemental skill Udah pasti wajib di crown agar damage nya maksimal Terus kalian untuk nambahin damage TKP ini Kalian bisa pake elemental mastery dan attack Terus bisa pake dendro damage bonus Nah jadi build untuk artinya Disini gua pasti udah pasti kalo gak crit rate crit damage Disini udah pasti dendro atau elemental mastery Nah disini elemental mastery auto Terus disini udah pasti cari EM, ER ya guys Crit rate CDM pokoknya Nah minimal substat gimana bang? Minimal substat crit rate di atas 50% Wajib surajib Terus crit damage di atas 100 ER di atas 100 ke atas lah guys ya 120, 130 udah oke Dari 120 sampai 150 itu udah oke lah guys untuk energy recharge nya Nah ini untuk minimal substatnya ya guys ya Ini ingat crit rate 50 ke atas CDM 100an ke atas ya guys ya Energy 120 ke atas 1 sampai 50 jangan kegedehan juga energy guys Soalnya Nahida ini cepet ulti Nah itu guys untuk masalah startnya ya guys ya Kalau kamu unlock konselasi Biar hyperbloom nya bisa crit Eh hyperbloom bisa crit Reaxler ini bisa crit guys Spread agra fat Kalian bisa naikin C2 nih Bisa nambah damage nya lagi guys Nah gitu guys Untuk masalah party hyperbloom ya guys ya Untuk ye landang sinicu Biasa build crit Udah tau lah kan kalian build sinicu nih Kayak gini nih cukup nih C6, 200, 150 Crit rate di atas 50 Ye land juga sama 200an Crit rate 60 Crit damage 200 Nah itulah Pokoknya si ye land Pokoknya ini wajib crit di atas 50 guys Si ye land sama sinicu jangan lupa Jangan lupa elemental skill nya Sama elemental burst dinaikin dua-duanya guys Si ye land dan sinicu ini mantep semua guys Ini udah pasti broken udah broken guys Nah gitu guys untuk party dari yang paling OP guys ya Gue sekarang bakal bahas build dari party yang paling F2P guys Nah untuk party yang paling F2P kalian bisa masukin Tabibito dan Kolei guys ya Nah untuk Kuki udah pasti sama build nya kayak tadi Terus untuk sinicu biasa build crit Nah kalian untuk si Kolei dan Tabibito Nah ini tinggal pilih kalian yang mau pake diput Tabibito Atau si Kolei Nah itu tinggal pilih guys Satu lagi ada yang pake emblem lah Ini bisa pake emblem si Tabibito Atau misalkan si Ininya Ini misalkan diput nih Disini berarti pake emblem atau Gilded guys Untuk si Tabibito Nah si Tabibito ini mirip-mirip sama si Nahida tadi Cuman si Tabibito ini kalian weapon nya Kalo bisa kalo kata gue ini mending Paponius guys Paponius Terus ini ER udah pasti Energy Richard Ini Dendro Ini Dendro udah pasti guys ya Atau elemental mastery Nih kayak gini guys Nah ini bisa lah 200an Oh ini crit rate kurang guys Berarti ini tambahin lagi crit rate nya Nih contohnya Tabibito kayak gini ya guys ya Kalo bisa crit rate nya di atas 50% ini Kalo bisa Nah ini guys untuk Tabibito Nah Kolei bisa pake Ini guys Pake diput Eh diput lagi Pake senjata crit juga boleh Skyward ya guys ya Boleh Terus disini udah pasti disini pake Gilded guys Nah gitu guys ya Ini diput ini Gilded Pokoknya salah satu Harus ada yang pake Diput wajib Surajib guys Soalnya ngurangin resist 30% itu guys Untuk build yang paling F2P nih Kalian Mifiro Kolei gratis juga ini Terus Tabibito gratis Singcu harus cari Nah Kuki guys Udah ini paling murah Nah kita ke build dari Party yang lainnya Nah kita bakal bahas tentang build dari Raiden Murtaad ya guys ya Atau Raiden Hyper Bloom Nah Raiden Murtad udah pasti dia pake senjatanya Dragon's Band Level 90 Levelnya juga dia wajib 90 Terus Artepak bisa pake Gilded Atau yang tadi Apa namanya Flower of Paradise Em 1000 Minimal dari 700 Biasa sampai 1000 Jangan di bawah 700 Agak kompium Jadi kalian harus cari Em Pokoknya Em Em Sama Er Paling Tapi udah pasti ini Em Udah pasti ini Wajib Em Nah contohnya build kayak gini Full EM guys ya 900 Nah ini udah cukup Nah Hida udah pasti dia pake deepwood Udah pasti dia pake deepwood Memories Nah disini kalian bisa masukin Yelan sama Jongli Soalnya ini party gak ada healer guys Nah kalo mungkin nanti ada Beizu Nah mungkin kalian bisa masukin Beizu gitu guys ya Buat gantiin si Jongli Atau kalian bisa masukin Yaw Yaw Nah ini si Yelan ini bisa diganti sama si Singcu ya guys ya Wajib Ini gak bisa diganti sama Barbara guys Jadi kalian wajib si Raiden ini Terus Nah Hida Atau Tabibito Ini paling kompium Tabibito masukin ya guys ya Nah disini ini wajib banget Yelan atau Singcu guys Gak bisa diganti ini Soalnya gak akan ada damage guys Kalo misalkan gak ada damage Kayak Yelan sama Singcu ini wajib ya guys ya Sisanya Kalian bisa masukin satu Dendro Beizu Atau Pokoknya healer lah Beizu Terus Yaw Yaw Nah itu bisa dimasukin ya guys ya Untuk spesifik dari party Hyper Bloom Nah itu untuk buildnya ya guys ya Untuk party dari Raiden Murtaf Jadi kalian kalo misalkan Belum lulus di Emblem ya guys ya Emblem nih Belum lulus-lulus Tapi EM banyak nih RT EM Nah pake aja guys Raiden Murtaf Nasional Misalkan sama Sukros Atau sama Kajuha Pasanginnya Jauh sama Raiden Raidennya Murtaf aja guys Biar lebih efektif ya guys ya Dispiral Abyss Nah itu guys untuk Masalah Raiden Murtaf ya guys ya Nah disini gue bakal bahas party Hyper Bloom terakhir Ini juga OP juga ya guys ya Tapi agak mahal ya guys ya Kalian bisa pake Alha Hitam ya guys ya Alha Hitam Nahida Singcu Dan Kuki Shinobu Nah untuk Alha Hitamnya sendiri Kalian bisa pake senjata Signature Atau senjata Crit Bebas lah guys ya Yang penting Berbau IM Crit CDM Itu masih masuk Asal jangan attack lah Susah nanti kalian cari CDM nya Nah untuk Rasio udah pasti Alha Hitam wajib ER nya di atas 150 Kalau bisa guys Terus Crit rate CDM Di atas 70 Kalau bisa crit rate Atau 60 Juga udah oke CDM di atas 150an guys Untuk si Alha Hitam nya Untuk Untuk yang dinaikin Kayaknya Nah gue ini kurang tau Si Alha Hitam Yang dinaikin yang mana Nah kalian juga Budeh komen di kolom komentar Pokoknya Talent nya Naikin yang worth it guys Sudah pasti Yang pasti kayaknya Elemental Bruce guys Terus normal attack Elemental skill Kayaknya enggak dah Soalnya kita Chat attack bakal keluar Damage Elemental Bruce nya guys Kalau gak salah Normal attack juga Keluar Damage Elemental Kayaknya dua ini guys Kalau bisa Elemental skill Juga naikin lah Lumayan ini Nambahin damage juga Nah untuk si Nahida Udah pasti kayak tadi Dia build nya Build pake di put Si Alha Hitam Yang pake guilded guys Terus disini Singcu Udah pasti Biasa build crit Nah udah pasti nih Si Kuki Shinobu Build I.M. Pull Kayak tadi Kan tadi udah pake Diput nih Si ini Nah kalian pake ini guys Kalian pake Flower Jadi udah pas Ini semua Artinya Punya masing-masing Disini Gilded Disini Ini Ini op juga guys Asli Alha Hitam Bagi cookie Brush dari si Ini Alha Hitam Pokoknya ini mantep banget guys Alha Hitam Ini gila Tapi mahal Anjir Partinya Ini gila Nah gitu guys Nah gitu guys Untuk contohnya guys Kita ulti lagi Nahida TKP Terus AC air Balik cookie Langsung Alha Hitam Boss Ini enak banget guys Lawan single target Pokoknya ini auto I.M. Guys Demeg Guys Tara Alhama nasional Kalau misalkan Buildnya Jadi ini Apalagi Nahida C2 Alha E.J.D. Guys Nah gitu guys Untuk Rotasinya Kalian tinggal Diulik-ulik aja Kalau buat party yang lain Pokoknya keluarin Hydro Atau Denro Terus Elemental Skill cookie Nah Udah Beres guys Ah Hati-hati Udah ter-take down Si cookie guys Jadi gitu guys ya Nah Gue bakal nyontohin Yang si Raiden Murtad guys Nah Kalau yang si Raiden Murtad ini ya guys ya Nah kalian itu Elemental skill Raiden dulu Nah langsung Photo ya guys ya Langsung Brush Nahida Brush Singcu Nah kalian bisa Elemental skill Singcu dulu Nah kalian disini Banyak normal attack Yang kalau bisa Yang on field Nahidanya guys Nah Kalau bisa Yang on field Nahidanya Ulti lagi Elemental skill aja Jadi si Raiden Emang jadi tukang listrik Guys disini Yang on field Nahida aja guys Biar banyak Biji bloom Tapi kalau kalian butuh Lagi butuh Cepet nih Nah langsung Keluarin ulti Raiden Kalau kalian Kalau kalian lagi butuh Damage Cepet banget Gitu guys ya Pengen cepet Mati gitu musuh Nah keluarin Raiden jangan lupa Ini shield jonglinya Ada ya guys ya Ready Belum ulti-ulti itu Shield jonglinya ready Pokoknya Raiden Jangan lupa Keluarin elemental skill Normal attack aja Ini normal attack Normal attack tuh Nahida juga Normal attack aja guys Si Raiden Jangan pake chart attack Guys Wajib pake normal attack Kalau misalkan Lagi burst Soalnya normal attack Yang nge-trigger Dari si ininya guys Dari elemental skillnya itu Yang Yang nyetrum Si biji curse nya itu Biji-bijinya Jadi ingat Raiden jangan Brush Chart attack guys Normal attack aja tuh Normal attack tuh Keluar Damage elektronnya Nyentuh Biji Nah udah jadi Itu damage hyper bloom Nah jadi gitu aja guys Untuk video kali ini Semoga build nya Bisa membantu Nah kalau kalian Ada rekomendasi Parti-parti lain Atau build Build lain Di hyper bloom Kalian juga Boleh komen di kolom Komentar guys Oke guys Jangan lupa Ditekan tombol subscribe nya Agar Gue makin semangat Bikin videonya Sampai bertemu di video Selanjutnya See you next time Bye bye